Komjen Purnawirawan Nana Sujana resmi dilantik menjadi penjabat gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada selasa 2 September 2023. Nana mengaku mengetahui jika dirinya dipercaya untuk menggantikan jabatan yang ditinggalkan Ganjar setelah ramai di media. Nana memastikan dirinya siap mengemban Amanah sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah dan meningkatkan program-program yang ditinggalkan bakal capres Ganjar Pranowo. Ada pun kegiatan yang akan difokuskan Nana selama menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah yakni terkait persiapan, pemilu maupun pilkada. Nantinya ia akan berkolaborasi bersama Forkopimda agar pelaksanaan pesta demokrasi khususnya di Provinsi Jawa Tengah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian program prioritas Nana selama memimpin Jawa Tengah yakni terkait penanganan inflasi hingga pendidikan. Selain Nana Sujana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga melantik 8 PJ Gubernur lainnya untuk menggantikan gubernur aktif yang sudah memasuki masa purna tugas. Di antaranya PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin, kemudian PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, hingga PJ Gubernur Bali, Sangmade Mahendra Jaya. Mereka akan menjabat sebagai PJ Gubernur sampai terpilih gubernur hasil pilkada serentak pada November 2024. Pelantikan sejumlah PJ Gubernur tersebut sesuai dengan keputusan Presiden No. 74 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat gubernur dan wakil gubernur dengan masa jabatan paling lama satu tahun terhitung sejak saat pelantikan. Kalau untuk penunjukan sebagai PJ Gubernur ini sudah diketahui sejak lama atau baru-baru ini Jenderal mengetahui? Ya, tahunya bagus saja. Baru sebaliknya begitu ramai di media. Berarti ke depannya program apa yang bakal diprioritasi selama menjabat nanti? Yang jelaskan kita saat ini tahun politik ya, tahun politik ya kami bersiapan betul Pesta Demokrasi, baik itu Pemilu atau Presiden, Impilkada. Kami tentunya akan kolaborasi dengan Porto Pindah dan juga dengan KPU Bawasan. Seperti perjalanan di Jawa Tenggara ini berjalan dengan tertib, pelancar, dan tentunya baik. Ya gitu, problem lainnya ya, kepentingan sasaran-sasaran masalah kebenaran aktivasi, kemudian salingan-sasaran, alam kemudian masalah pendidikan ini yang akan dapat terus nanti, dapat tingkatkan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!